Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Ini bukan kita perkenalan lagi ya kan. Ini semesta lalu sudah masuk dengan Ibu Mata Kuliah Ekonomi Mikro. Dan sekarang kelanjutannya dengan Mata Kuliah Ekonomi Makro. Secara mikro kita sudah pelajari semua pelajaran yang sudah Ibu ajarkan ke kalian mengenai harga kuantitas permintaan penawaran pasar kebijakan pemerintah mekanisminya sampai satu semester kurang lebih di 14 kali pertemuan kita untuk tetap muka enggak tetap muka 7 tetap muka 7 yang online ya kan karena kan ini hybrid. Jadi dalam Mata Kuliah di Ekonomi Mikro enggak jauh beda juga bagaimana kontrak kuliah kita. Sistem penilaiannya dengan presentasi kehadiran 10 persen, terus tugas 20 persen, UTS 30 persen, lalu nilai uas adalah 40 persen. Ketepatan untuk nilai ekonomi mikro, sudah bisa ya dapat gambaran berapa nilainya. Ada yang mau komplain? Di sini sebelum Ibu kasih nilainya ada yang mau komplain? Mengenai nilainya? Oh enggak ada. Jadi nanti untuk kepastian dari nilai kalian, tinggal lihatlah nanti nilai uas kalian di sini depan akan Ibu bagikan lembar jawabannya. Banyak nanti yang tersenyum melihat hasil yang kalian kerjakan. Dan lihatlah bagaimana hasilnya juga keluar dari KHS kalian disiarkan. Jadi itulah yang menjadi info untuk kalian mengenai di semester lalu. Harapan Ibu juga untuk di semester ini, yuk sama-sama kita lebih suka lagi dengan mata kuliah ini ya. Lebih banyak dibelajari lagi. Kalau ekonomi mikro kan secara skop kecil ya. Kalau dia makro secara salah besar. Bagaimana perdagangan Indonesia hubungannya dengan perdagangan di luar dulu. Bagaimana investasi, bagaimana kauta asing, bagaimana nilai ataupun pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia perbandingannya dengan negara lain. Bagaimana pendapatan secara domestik, bagaimana tingkat pengangguran, dan bagaimana nilai ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap negara lain. Dan seperti itu ada perbandingannya. Jadi skopnya lebih besar lagi. Jadi secara nasional dan internasional. Itulah kalau makro. Kalau mikro kan masih secara rumah tangga dan perusahaan kan. Bagaimana kita untuk menciptakan, menghasilkan produk dengan nilai yang sekian, dengan penerimaan yang sekian. Bagaimana dengan penawarannya. Bagaimana keuntungannya. Kan seperti itu skop kecilnya. Nah, dalam ekonomi makro juga tidak jauh berbeda. Tapi untuk hari ini, kita ibu menjelaskan mengenai bagaimana kontrak proyek kita selama satu semester ini nilai-nilai. Persentase nilai 10% untuk kehadiran, 20% untuk nilai tugas, 30% untuk UTS, 40% untuk ujian akhir semester. Dan yang terakhir. Ada nilai istimewa yang diberikan kepada kalian. Buat kalian mahasiswa, yang memiliki soft skill yang baik. Edited yang baik. Pinter kamu, kalau kamu bisa, bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kalau perilakumu, pangalahomu, apa namanya, karaktermu tak baik. Tidak respect. Ya kan? Tapi kalau kamu respect, tata dan aturan berbicara pun ada, sopan santunmu pun ada, kemungkinan itu bisa melulukan hati ibu untuk menambahin yang lain. Dan tidak perlu berpura-pura sama ibu. Di depan ibu, manis di belakang ditusuk. Tidak perlu. Hidup ini apa adanya saja. Usah dengan apanya. Nanti gue nyanyi kau. Lalu bisschen apa ada apanya itu. Apa adanya atau apa-apa aja ada. Cuman ya? Ada apa. Ada apa dengan. Itu sih? Apa itu? Gruben itu. Ha? Kalau yang satu lagi ngibungkan tadi Apa-apa-apanya Minum Kalau lagi santai Kalau lagi serius Belajarlah Kalau ibu ajak kayak gitu Ketawa usah disimpan-simpan Jangan dipundang Ketawa pun tapi tahan-tahan Ketawa aja gitu Ketawa Ketawa sebelum ketawa itu dilarang Nah penekanan lagi Berdasarkan dari pengalaman ibu Sama kalian Untuk kali ini Maafkan tolong jangan ada Yang menghidupkan Aksennya Atau Jangan coba-coba Kamu menandatangani Absensi kawanmu Kalau kamu Coba-coba Mengisi Absensinya Takkan ada Takkan ada Nilai yang akan dikeluarkan Nilai Secara bedanya Terus ini berbeda Terus ini berbeda Untuk penilaian Atau Pengisian Absensi Kemarin kan ada Di youtube kan Masih tetap Di kolom komentar Yang kedua Secara manual Kalau tetap muka Dan Dan diisi link Komentar Di kolom komentar Yang ada di GC Bukan di zoom Di kolom komentar Yang ada di GC Bukan di zoom Udah Ingat sekali lagi Berarti kalau minggu depan Jangan masuk ke zoom Berarti ke Indonesia Yang mana Di kolom komentar Dan Di youtube Kolom komentar GC Dan youtube Paham Tapi kalau kalian Sekarang datang Kalian di sim Gimana Di youtube Dan di GC Linknya ada nanti Nanti kan dia Link Absensi Ini gue papa Ganjil Ganjil Tapi kenapa Ganjil Lebih banyak Masuk ya Berapa orang ya 49 Tapi yang di zoom Hanya 1 orang Mana 7 Ini 2 Ini 49 Coba Kita hitung Ini Kenapa Di semua Ini 2 Ini 5 7 Ini 12 16 Tambah 5 1 Pas ya kan Satu Belum sana 5 Ini 9 Ini 14 5 Ini 19 Ini 2 Pas kan 21 Yang tata Muka 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 30 39 90 11 Ke mana Mau Hah Memang Rabu Kali ini Ibu Agak sedikit Lebih tegas ya Kalau kemarin Masih bisa Kalau sekarang Enggak Karena Udah mau Naik tingkat kan Jadi kalau kali ini ibu benar-benar objektif Upayakan kamu hadir Kalau kamu sakit Kalau sakit minta surat keterangan dari dokter Jangan kepaksakan kau datang tetap muka Kalau pas lagi jadwal tetap muka Bisa kamu masuk lewat zoom Tapi tunggu ada dulu surat keterangan dari dokter Mungkin kau yang mengatakan Titiplah sama kawanmu Bro, titiplah surat keterangan sakitku ini Kasih sama sama bui ini Seperti itu Dan yang selanjutnya Jangan coba-coba masuk ke zoom Kalau sudah durasi di zoom itu ada 40 menit Takkan ibu anggap hadir kami Jangan coba-coba masuk ke zoom Kalau sudah 40 menit Dan jangan coba-coba kalau kamu tidak mengaktifkan kamera Karena yang ngomong di depan ini bukan kalek-kalek Jadi samping ibu ngasih dispensasi kemarin itu off-camera Lihatlah nilai ujian kalian Sedangkan yang sudah tetap muka saja belum tentu bisa paham Kelagi yang zoom Terasa pun ibu bikin di GCI Turing YouTube Bagaimana kita lakukan di sini Jangan coba-coba tidak mengaktifkan kameramu Selama ibu mengajar di sesi mata kuliah ibu Apalagi kalau pas ibu tiba-tiba panggil Kau tidak menjawab Ibu harus sempat bertemuan Aksesimu Kau yang tinggal hanya untuk stand by di rumah Pasang laptop Koneksikan ke internet Itu pun susah kali gue mengaktifkan kameramu Mana tahu-tahu ibu kau yang ada di kafe Gak tahu-tahu ibu di mana kau tentu di dalam Dalam mana kau tumbuhnya Seperti itu Jadi untuk menertibkan ya Menertibkan pembelajaran kita ke depannya Itu mengenai kamera Yang off atau tidak Selanjutnya mengenai ini tadi deh ya Absensi juga udah Tugas Mungkin kemarin kalau tugas Ibu masih kasih dispensasi nilai tugas Tapi kalau kali ini tidak ada tugasmu Mau berkelompok pun itu Tetap ibu tidak akan Walaupun contohnya gini Siapa namamu? Arya Kayak si Arya contohnya ya Dia masuk di kelompok tuju Ada namanya si Arya Ternyata waktu persentase Dia tidak masuk Namanya di kelompok ada Gak persentase Ibu anggap tidak ada Jadi nilai kelompok dengan pribadi Itu sudah ibu bedakan ya Itu contohnya Baru Kalau dia gak persentase Karena itu salah satu contohnya juga Untuk menilai Secara berkelompok nilai kalian Tapi mohon maaf Untuk nilai secara berkompo itu Ibu tidak akan masukkan Tetap nilainya nol Kalau tidak dalam waktu saat persentase Tugas secara mandiri Jangan coba-coba gak kamu kerjakan Kerjakan lah Semampumu Sebisamu Tapi kalau ibu bilang sebisamu Bukan berarti ya disuka-suka Menjawab Masa ada lembar jawaban kemarin Dengan berat hati Saya lagi sakit kepala Nanti lihat jawabannya ya Ibu balas kok Ibu balas Jawabannya itu Aduh kok ibu balas Gak usah Nanti Sedar sendirilah Ada kok ibu balas Nanti ibu tulisan ibu buat Jadi barangnya kami lagi SMA sangat ketika Tapi lewat tulisan Hebat gak Ibu bikin lagi emoticon Senyum Ya kalau mau dibalas lagi Kita lihat lah Ternyata kan ibu masuk Disini lagi kan gitu Nanti akan ketahuan kok Yang ini dikelas ini Ya dikelas ini lah Itu jawabannya Yang intinya gini Balasannya Isinya Ibu mohon maaf Kata dia seperti itu Tapi muka lesu Emoticonnya Muka sedih Udah Saya lagi pusing Dan sakit kepala Jadi mungkin dia gak mampu Untuk menjawab Dan gak mampu lagi otaknya Untuk Mau mengolah semua kata-kata Untuk menjawab Ini Coba lapan Kiri kananmu Siapa ekspresinya yang agak Yang ekspresinya yang agak Biasa-biasa saja Lihatlah kiri kananmu Perhatikan lah Nah Nah cembari diisi Ya gak apa-apa Pertemuan pertama ini kan Kita bisa Masih Canda-canda Untuk mengevaluasi Yang sebelumnya kan Jadi itu Di UTS pun kemarin Seperti itu Siapa kemarin Yang ibu bagikan Lembar jawaban Di sini UTS Berarti gak kalian perhatikan Itu ada di lembaran terakhir Dibikinnya Dibikinnya begitu Tanda tangani Sara Ngeo Tau terakhir ibu bikin Sara Ngeo Mungkin ada yang di zoom ini Mungkin si putri asari Lu bisa membuat emoticon itu ya Tentu lah Kan masih tanggulakan ini Ngeo sekali Aku gak sekali Semua di sini Ada Si putri asari mana Putri asari nubis Ini kan gitu Permisi Saya sedang kerja Ada evakuasi Sarang tawon Sedang dilakukan Maaf ya ibu Oke Si Juliang Gryani Kalau si Juli Mungkinkah itu jawabanmu Juli Mohon mabuk Saya sedang sakit kepala Eh saya sedang pusing Dan sakit kepala Si Julinya itu Kira-kira Enggak Miss Si Ella Enggak Miss Si Mutiara Mutiara bikin kayak gitu Lihat lah Nunggu depan Ibu bagi kok Jadi lihat Nanti akhirnya Tidak masuk ya kan Yang mereka lah Nanti titip lah Diminta sama mereka Mungkin si Dana Dana Irwanda Si Dana Mohon maaf ya Miss Saya Isun of chemist Kenapa? Sedang Bekerja Miss Lagi magang Miss Jadi enggak boleh Sedang magang Layla Kairani Oke Yang selanjutnya Mengenai Nilai sudah absensi Sudah-sudah Kontrah Kontrah kuliah Kalau hujan 30 menit Ibu kasih Dispensasi waktu Untuk mati Setelah Kalau hujannya Kalau tidak hujan Hanya 15 Ini Oke Sepakat Sepakat Tele Terus ada Terus ada itu Yang di zoom Minggu depan Sudah bawa Buku pegangan Satu aja Ibu Mika Ketentuannya Ketentuannya Nanti kita Kesepakati Yang mana Mau kamu beli Mau kamu beli dari Tentuankan Untuk sampul Untuk sampul Kesepakatan Buku bersama Nanti Tentuankan Buku bersama Buku bersama Ini coba Ada Ada Tulian ini Kalau memang Sepakatnya Tidak masalah Kan gitu Bagus Sekian lagi Kalau ada Wangkas Kalian Jadi Kalau beli Buku Dia lebih Bagus Pula Manajemen Dia Percik Orang Manajemen Mata Nyimpan Uang Sampai Jangan Sepele Jangan Dilihat Dari Covernya Mungkin Covernya Agak Sikit-sikit Mungkin Covernya Agak Banyak Makan Uang Dari Covernya Tau-taunya Dia Punya Saham Diman Yang di Zoom Ada Yang Mau Dapatkan Kok Ada Suara Disini Ada Kedengaran Suara Disini Halo Yang Di Zoom Tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau Tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ganjir ini kan? Selasa 08. Maret 2022. Terima kasih. 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 kegiatan perkulian sesuai dengan kesepakatan. Lalu berusaha untuk memahami materi yang disampaikan ataupun yang diberikan dan menyarankan tugas untuk dinilai dosen yang bersamputan. Ada pertanyaan sampai di sini? Lalu perjanjian dan komitmen tadi inilah kalau tidak hadir sakit dapat surat keterangan kalau mahasiswa minimal hadir 75 persen dari jumlah perkulian yang direncanakan untuk dapat mengikuti ujian final. Contohnya kalau dikatakan 75 persen dari kehadiran. Coba dulu kita hitung 75 persen dari 14 kali pertemuan berapa itu? 14 kali pertemuan 75 persennya berapa? Kurang lebih berapa? Berapa pertemuan itu? Kurang lebih 10. Minimalnya 10 ya. Berarti 10. Minimalnya 10. Kalau kurang dari 10 pertemuan itu berarti kamu tidak berhak. Itu ujian akhir semesta. Kan kita hybrid bro. Apa? Tahu di belakangnya berani ngomong. Tiba di belakang begini tidak berani kau ngomong. Kemana siapa nama kamu? Tadi waktu ke belakang ini Tiba-tiba di sini kan Jadi maksudnya karena dia Karena dia Karena dia besar dan dia yang kecil Yang kecil jadi takut kayak gitu Oke Berarti minimalnya 10 Jadi ingat Adalah jaturan baru Jika tidak mencapai 10 pertemuan Berarti kamu tidak berhak untuk mengikuti Uwas Apabila mahasiswa tidak hadir Harus ada pemberitahuan kepada dosen Melalui surat tertulis Teristimewa Yang sakit Ada di sini yang suka merokok Jangan coba-coba Nanti aku tarik Lalu aku jual lagi Terlumayan Ada di sini yang suka main skater Siapa agen chipnya Banyak chipmu Sesuai dengan bentuk badannya Dengan sampai kubis Oke Dilara maksudnya merokok Paham sampai di sini Baru kalau makan pun sembari Karena dia sering makan permen karet Munyang-munyang-munyang Juga dilara ya Jangan coba-coba Jangan sampai aku bawa nanti Satu koges Yang besar Dimasukkan ke bumbu Itu Permen karet itu Maksudnya kan itu Gak respect ya Masa lagi situasi Lagi belajar Mengajar Kita Makan-makan Kayak gitu makan pun Gak ngajak-ngajak ya Gak Masa makan sendiri Maksudnya Ya saling menghargai lah Oke Kau masih semua baru deh Yang di belakang Buka maskermu dulu Buka maskermu dulu Siapa namamu Siapa? Baru tadi kita Mengajar tentang respect Yang ditanya siapa Yang menjawab siapa Gini Siapa namamu deh Muhammad Bidah Pratama Awas Nanti di luar Kenapa Kenapa Yaudah Nanti gaskan dia ya Nanti gaskan dia di luar ya Tandai Tandai Jidaknya itu Terus Mahasiswa dan dosen Memakai pakaian yang rapi Dan sopan Sewaktu pelaksanaan Perkuliah Janganlah Bukannya Kau mati Bikin Kekalas ini Ya kan Maka Baju renang Pula Ini khususnya Eh Khusus juga Yang di rumah Yang di zoom Dengarkan dulu Karena apa Ibu Ibu Tekankan Kalau dalam Apa Zoom Juga Tolonglah Diperhatikan Berpakaiannya Ya Sangkit Mungkin Kanan Terlampau Bebas Berpakaian Di rumah Dia Nggak ingat Lagi Zoom Rupanya Dia Maka Tentop Di rumah Kan Bahaya Kali Benar Itu realita Tapi jangan berlebihan Nenek itu bilang berbahaya Ya kan Siapa tau Nanti kayak si Deva Ya kan Tiba-tiba Ya kan Deva Avanti ada disini Di zoom ini ada si Deva Avanti Nah kayak si Layla Kairani Senyum-senyum dia Ya maksudnya Jangan Berpakaian Ada lagi yang bermake up Sampai berlewat Sampai pakai apa Pakai Bukan tepung Bukan mata ini Pake iris berlebihan Sampai macam Apa namanya Sampai apa yang namanya bilang itu Bukan saking panjangnya Berlebihan sekali ya kan Kayak macam terowongan kasat langka ya Atau Apa namanya Antibadai Oh poni yang Terowongan siapa Terowongan kasat langka Kalau iris ini Anti Antiputir Antibadai Masa berlebihan Standar-standar saja Belagi Iya Jangan berlebihan Boleh berdaya Tapi jangan Yang berlebihan itu tidak baik Iya Nyanyikanlah Yang sedang Sedang saja Oke Lalu disini Dikatakan lagi Mahasiswa Sewaktu perkuliahan Telah menyiapkan perangkat Dan tarana yang dibutuhkan Demi kelancaran Perkuliahan Jadi buat mahasiswa lah Papan tulis Kalau gini Ibu gak mau masuk ya Tolonglah Bikinlah Belanya uang kas kalian Masing-masing Berapalah 5 ribunya penghapus Kalian ada 10 orang Gopeknya 1 orang ya kan Belilah spidol Jadi Gak harus karena ibu yang masuk Jadi ada dosen yang lain juga Ada spidol kita Kan suatu waktu butuh Iya kan Bisa Kalian sediakan dari Kelas kalian Kelopok kalian Seperti ini Hah Iya makanya Kalau ada yang gak mau ngasih Kasih tau kami Siapa namanya Karena gak mahalnya Kalau lebih hemat Bikin 2 spidol Baru beli Yang isi ulang Kairnya kan Kompak lah Kelas kalian Rakyat kosan Anak ramai Anak Belikan dulu Yaudah Belikan lah Miung dia Oke Selanjutnya Setelah selesai Perkuliahan Mahasiswa Meramikan Dan menyelesaikan Semua perangkat Sarana Perkuliahan Seperti Kalau kita pakein Fokus Matikan lah Ibu lepaskan Kalian yang matikan Baru lampu juga dimatikan Gini loh Sekalipun kita Memang Membayar Langkuliah kita Bukan berarti Bukan berarti Sama sekali Kita tidak Kedukungan Di hubungan Sekitar kita Kalau ada Sampah Buang lah Pada tempatnya Kalau ada Apa namanya ini Lampu Kalau sudah selesai Perkuliahan Ini kan nanti kita Selesaikan Tolong lah Dimatikan Lampu Jika perlu pun Nanti kursi ini Tetap Diluruskan Jadi kan Membantu Orang yang Membersihkan Kelas kita ini Itu perbuatan Kita yang kecil pun Kalau kita memang Sungguh-sungguh Mengerjakan Itu mulia loh Hal kecil kan Kalau kita matikan ini Satu dua Tiga empat Ada lapan Energi disini Hasil lagi Oke lah Kalau AC Gak usah Karena remotenya Jadi apa masing-masing Yang Administrasikan AC Gak usah Paling menfokus Sama lampu Dimatikan Lalu rapikan Bangku Boleh Nanti kita lihat Nanti sampai Berita Jangan seperti itu Iya Maksudnya Diingatkan Mahasiswa Harus memiliki Komitmen Untuk mengikuti Perkulian Dengan baik Dan memaksanakan Semua tubas Yang disupapada Secara Optimal Dan ingat Tepat waktu Ibu minta Seminggu-seminggu lah Jangan lagi Seperti ada yang kemarin Yang bu Ini tugas saya Udah mau pulang Ibu Kali lagi Itu tidak akan Ibu terima lagi Mahasiswa Harus menyerahkan tugas Sesuai dengan Kesepakatan Bersama Dan penilaian Dilaksanakan Atas dasar tugas Partisipasi Dan tes yang dilakukan Selama proses Belajar Setiap bentuk Kecurangan Akademik Ataupun Mencontek Menciplak Dan bentuk Ligerisme Lainnya Akan ditindak Dengan tugas Dan mahasiswa Yang terbukti Melakukan tindakan Tersebut Dinyatakan Tidak berhak Untuk LULUS Lulus Oke Tidak berhak Untuk Masih dimungkinkan Dalam Perkulian Timu Perjanjian Atletmen Baru Bahwa Untuk mendukung Berhasilan Perkulian Perkulian Itu Kalau Slide dari sini Kan ada Kayak tadi Kemilaian Itu dilak Kamu pintar Tapi kalau Tidak ada Attitudenya Itu kan Dimulai dari situ Ibu Yang secara Pribadi Nonsense Sama Ibu Tidak perlu Oke Cocok Kamerasa Bungkus 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 Lanjut Ikatan Batin Antara Dosen Dan Mahasiswa Iya lah Kalau Enggak Dikatan Batin Siapa Gue Dok Ya kan Bikin Bikin Muku Bikin Bikinku Kalian bilang Seperti itu Jadi disini Dosen Dan Mahasiswa Secara bersama-sama Bertanggah Untuk Terjalinnya Kegiatan Belajaran Yang Ibu Menjelaskan Disini Yang Di belakang Yang Disana Main Ceting-cetingan Yang Disini Main TikTok Kebayang Gak Gak Gimana Suasana Kelas Begitu Ibu Capek-capek Menjelaskan Disini Guru Hara Kelas Ibu Ibu Yang Menjelaskan Yang Disitu Bada Bercakap Cakap Disuruh Bercakap Cakap Dosen Dan Mahasiswa Memiliki Komitmen Sama Untuk Uptimalnya Pencapaian Kompetensi Mahasiswa Sesuai Dengan Yang Dibaristan Yes Artinya Komitmen Dan Prinsip Arsutat Kita Jalankan Oke Satu Semester Ini Tinggal Lima Mas Bertenggung Lain Dosen Dan Mahasiswa Apabila Terjadi Kekurangan Ataupun Kesalahpahaman Dalam Belajaran Mahasiswa Secara Terbuka Mau Bertanya Kepada Dosen Untuk Meminta Pendelasan Kalau Dia Berarti Sama Jelas Atau Mungkin Mengantuk Ada Yang Mengantuk Kalau Yang Disudutkan Ani Bu Tuk Kode Jangan Jangan Lenggantuk Padahal Kalau Ibu Perhatikan Dia Paling Sering Lenggantuk Di Ekonomi Mikro Makanya Makanya Makin Turus Badannya Itu Iya Orang Yang Suka Minum Kopi Itu Jarang Bentuk Badannya Tugum He He Jaya Apabila Terjadi Tidak Tertutup Kemungkinan Komunikasi Terjalan Antara Dosen Dan Mahasiswa Di Luar Waktu Perkuliah Siapa Tau Ada Yang Kurang Paham Kurang Jelas Mungkin Ada Yang Malu Malu Bertanya Sama Ibu Di Luar Dari Perkuliah Kita Boleh Ya Boleh Ditanyakan Tepatau Ada Yang Kurang Jelas Bu Mengenai Tentang Harga Ini Aku Masuk Kurang Pak Kok Bisa Nilainya Segini Kira-kira Bagaimana Bu Tolong Tulangi Lagi Nanti Bu Bilang Coba Kamu Tulangi Lagi Pertanyaannya Dia Bilang Tugas Perkuliahan Oh Iya Satu Lagi Jangan Tentang Cewek Tentang Cewek Lagi Bu Aku Lagi Menggalau Kenapa Menggalau Aku Lagi Bencikari Sama Perempuan Termasuk Kalau Lihat Ibu Masuk Jadi Bad Ya Elah Langsung Ibu Jawab Ya Elah Gak Usah Kau Masuk Di Perkuliah Ibu Keluarkan Gayanya Apa Kenapa Bukan Mungkin Sangkin Sangkin Kesal Sama Ceweknya Jadi Semua Cewek Bisa Meratakan Oke Jadi Sini Itu kan Ponakanmu Jangan Diinikan Oke The next Karena Ini Jam-jam Agak Matapun Ditarik Terus Aduh Siapa Yang bilang Iya Itu Siapa Yang Laki-laki Yang Di Belakang Itu Siapa Namanya Siapa Namanya Anak Baru Baru Pangkas Dia Yang Itu Kalau Nggak Lagi Main Main S.O.A.P.D Men S.K.T. Cedekat Boleh 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 Men S.K.T.R. Tapi Ingat Waktu Enggak Ibu Sering Enggak Karena Kalau Dimulai Sekali Itu Pasti Akan Ter Kontaminasi Tergoda Jadi Candu Kalau Untuk Mau Kalau Orang itu Kan Harus Tahu Apalagi Sedangkan Ibu 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 Mengajar Gimbingan Juga Anak Kelas SMP S.D.A.J. Depan Men Scatter Coba Gini Loh Makanya Ibu Tahu Yang Seperti Itu Kita Lihat Ya Zaman Sekarang Di mana Mana Diangkot Sampingnya Gara Men Scatter Ini Kita Sering Perhatikan Anak Anak Sampai Rusak Jadi Ketika Sampai Rusak Ya Kan Beruang Iya Itulah Enggak Tingkat Tingkat Ketidak Jujuran Itu Jadi Tahu Padahal Orang Tuanya Kalian Mungkin Bisa Masih Jiwa Tipu Tipunya Ada Contohnya Kalian Kuliah Di Tempat Tinggal Kalian Dupakan Barusan Sudah Karena Orang Tua Kalian Oke Dulu Masih Zaman Sera Menurut Sekarang Cetting Anak Pak Besok Kami Harus Membayar Yang Namanya Uang Ini Uang Apa Itu Nak Bukan Uang Cip Enggak Kelengkapan Kami Kami Ada Tugas Kelompok Apa Tugas Kelompok Kalian Itu Disuruh Kami Kalau Satu Kelompok Itu Ada Lima Orang Kami Disuruh Mengumpulkan Untuk Membuat Jurnal Jadi Tugas Itu Disuruh Untuk Membeli Paper Kertas Orang Tugas Orang Contohnya Karena Masih Gudalah Emang Berapa Uangnya Dikasih Mak Butuh 100 Ribu Paper Tiga hari Kemudian Mak Disuruh Sama Dosen Yang Lain Laki Beli Kertas Bukan 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 Sama Artinya Dia Gak Tahu Orang Tuan Orang Tua Gimana Supaya Semangat Namanya Sekolah Berapa Itu 200 300 Ya Mak Disuruh Lagi Ada Lagi Mak Supaya Nilai Kami Bagus Apa Nak Katanya Dia Dikumpulkan Dalam Sepumpulan Sepulan Kayak Macam Binder Dibilang Lagi Namanya Binder Keras Apa Semua Kiri Penipuan Tanya Lagi Berapa Selama Masih Biseni Karena Orang Ada Tergantung Sama Anak Anak Pulang Ataupun Datang Kesini Ditanya Bagaimana Kuliah Mak Udah Satu Tahun Aku Udah Gak Kuliah Betapa Hancurnya Orang Tua Seperti Dan Gitu Kho Jess Iya Jangan Kayak Gitu Kho Jess Oke Jess Sekarang Kita Lanjut Kita Ingatnya Tadi Sesuai Dengan Karakter Perkulian Seminar Ekonomi Mako Beberapa Bentuk Penugasan Terstruktur Dan Mandiri Dapat Dijelaskan Sebagai Berikut Tugas Rutin Dilakukan Secara Mandiri Terdapat 10 Tugas Rutin Yang Diberikan Setiap Akhir Bahasan Materi Sesuai Dengan Rencana Pembelajaran Semester Nanti Tugas Rutin Ini Mungkin Kayak Kuis Yang Ibu Bagi Mungkin Ada Penjelasan Yang Apa Kerjakan Gitu Ya Critical Book Report Tugas Ini Diberikan Kepada Dua Pertemuan Kedua Secara Berkelopor Tidak Tidak Dibu Dibu Bagini Siap Siap Dengan Tugas Yang Diberikan Mengkritisi Buku Ekonomi Makro Karangan Jodri Menci Tiga Review Jurnal Diberikan Kepada Pertemuan Tujuh Secara Mandiri Dan Tugas Yang Diberikan Adalah Review Satu Jurnal Yang Terkait Dengan Ekonomi 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 Makro Lalu Rekayasa Ide Di Pertemuan Kenam Secara Mandiri Diberikan Membuat Karya Ilmiah Dengan Gagasat Tema Besar Solusi Terbaik Dalam Mengatasi Kelangkaan Minyak Goreng Saat Pandemi COVID-19 Guna Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Yang Diharapkan Dengan Mengaplikasikan Makro Ekonomi Plus Mikro Ekonomi Pernah Dengarkan Kemarin Harga Mula Ini Disitarakan 14.000 1.000 Dapat Kemarin Hibu Nyakkan 1.000 1.000 Hanya minyak curah Doang Bukan Kayak Kemarin Yang Ibu Tahu Semua Merek Ataupun Merek Apapun 14.000 Karena Masih Ibu Rasakan Ibu Membeli Itu Kemarin 2.000 2.000 Dapat Harganya Dapat Kemarin Itu 28.000 Itu pun Terjadi Sekitar Isi Gitu Kemarin Itu Dimoli Yang Dia Varian Rasa Semua Ini Semarin Ibu Bayar Itu Benda Ibu Belanja Ambil Di Supermarket 28.000 Iya Memang Tapi Dibatasi Memang Karena Apa Dibatasi Ina Nanti Yang Pening Deminya Itu Banyak Dambilnya Di Semua Dukang Jualan Demikian Kontra Kulia Ini Kami Buat Bersama Tanpa Ada Paksaan Monoclon Oke Dibatasi Terbing Tinggi Komting Yang Mana Komting Tanda Tangan Dan Tangan Menang Jawab Mata Kulia Beres Sampai Disini Ada Pertanyaan Masih Ada Juga Yang Tidak Mengutipkan Kamera Hebatan Tepu Tangan Untuk Anda Kuali Yang Permisi Sama Ebu Kalau Begitu Kalau Tidak Ada Lagi Udu Akan Coba Iyalah Ahmad Hidayat Kasim Ahmad Ada Tidak Ada Aisyah Putri Azara Andriani Adir Bu Armanda Fitri Aulia Burmanoro Adir Mis Arya Dehisar Pratama Bayu Trijat Moko Kemana Dia Adir Mis Bayu Bayu Nggak Tau Nggak Nggak Nanti Tidak Muka Jadi Online Satu Ini Baru Di Youtube Dua Lalu Di Link Gc Karena Kan Dia Di Kolom Komentar Satu Lalu Dia Di 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 Youtube Pokoknya di Like Bisa Subscribe Bukan Del 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 Fitri Deva Afandi Adir Mis Ella Ariansyah Adir Mis Halimah Tuxadya Kemani Haryanda Haryanda Hadir Hadir Mis Lala Kairani Hadir Mis Mayunda Batubara Hadir Mohamad Abdi Sugara Ada Mohamad Abdi Ada Enggak Ada Mohamad Riko Winata Sregar Mohamad Rangga Rangga Ada Mohamad Yudha Pratama Mohamad Akbar Prasetyo Mohamad Afis Mohamad Richi Aslan Mutiara Dwinata Hadir Mis Naskiya Budza Hadir Mis Nikita Dea Yolanda Nila Sahliana Hadir Bu Novi Punggahani Oh Buka dulu Masker Muda Oh Beritahu Ibu Yang Nama Mujim Kau Kemarin Ikut Enggak Ujian UTS Was Nur Afni Nur Afni Madamani Prayogo Ada Prayogo Hah Kapan Hijin Putri Amalia Putri Asari Hadir Mis Udah Siap Apa Mitu Tauan Sarang Tauan Mitu Saksana Bila Siti Aisyah Siti Syakira Puba Ada Siti Syakira Ardi Ada Siti Ardi Susilawanti Mis Mis Danu Susilawanti Tiara Amiria Mis Maaf Mis baru pulang Mis Maaf Mis baru pulang Baru pulang Pulang dari mana Magang Magang Bakti Mis Mis Tiara Aprilia Adir Mis Tri 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 Andria Ningcinta Dewi Ternak Ternak Si Trinugraha Basri Tria Febrianti Fania TV Julfatli Adirmis Mana mukamu Julfatli Lagi di jalan nih Miss Tengoklah dulu Oke Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh 8, 9, 10, 11, 20 8, 9, 10, 11, 20 Tika Mana Mana Franciscus Alamuansinura Ibu dahafel namanya Tadi berapa orang 23 ya 23 itu 21 21 kan 21 39 tambah 2 41 Berarti tanpa keterangan 80 Oke selesai sudah Pertemuan kita hari ini Ibu Sudahi Mulai minggu depan kita Belajar di mata kuliah ekonomi makro Buat kalian yang di zoom Jangan lupa bawa buku pegangan Nanti ibu bagikan buku yang mau kuliah Bawa bawakan di minggu depan Dan kesepakatan kita bersama Terima kasih Atas partisipasinya Ibu ucapkan selamat malam Sarangi Selamat malam Selamat malam